warahmat wabarakatuh selamat sore selamat pagi pokoknya salam talam yang nonton semoga juragan-juragan ini sehat selalu dan dimudahkan rezekinya yang sakit cepat sembuh dan cepat nyari rezekinya oke jadi di video kali ini saya mau klarifikasi ini jadi kemarin temen-temen nanyain video part 3 ya jadi video part 3 itu sebenarnya mobilnya sudah selesai tapi kemarin Bang Jentuh sudah review dulu sempat nyari apa tuh sempat ngesot tapi kemarin file-nya itu hilang jadi pas lagi kita mau ngedit itu hilang semuanya jadi Bang Jentuh harus review ulang karena kemarin itu file-nya hilang besok rencana Bang Jentuh mau ke onernya jadi kalau enggak minggu depan kita mau review mobilnya jadi karena ini video jadi video ini abad pengganti aja ya pengganti daripada kosong minggu ini nggak kita upload jadi video kali ini Bang Jentuh mau review sekalian mau ngeliatin proses penggarapan mobil L300 yang sedang kita proses itu dari Jawa Timur ini mobil dari Jawa Timur baru datang kemarin punyanya Mas siapa ya ada deh Mas ini nah itu jadi kita lagi mau proses untuk pemasangan AC jadi gitu aja kita lihat proses penggarapan AC dan proses penggarapan mobil L300 Oda ke di sini juga ada teman-teman ini lagi rame banget walau hahaha halo 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 ini lagi proses penggarapan audio juga eh ini sudah kita rakit ini berketik kelihatan rapi ya kita cat ya Pak ya kacau warna silper pakai pilot aja silper apa hitam bagusnya silper aja ya Pak biar nyatu sama ini ya kita rapi ini ini fan nya ya Pak ekstra fan sama kondesor kondesor jadi kita lepasin dulu udah diukur semua ya Pak tadi sudah diukur tinggal tinggal sudah lepas semuanya enak banget Pak suri sekarang jam berapa ini jam tigaan jam tigaan kita kasih warna sama silper perbiar nyambung sama apa itu Pak namanya sama kondesor kondesor ini bracketnya lumayan dan cukup ya Pak ini segini ya sangat sangat lebih cukup ini dua mili lebih dibami lebih babotnya juga Oh iya sip tapi biar enak dipandang itu kalau ada mas-masnya nanti dicuri orang pak hahaha ya enggak silper dikirain emas jadi dicuri saya di sini ya biar cinematic silpernya metalik asik asik nih ya nah gini kan nanti nggak dicuri orang Pak wah nanti kalau emas itu tapi saya dari sini ini tuh kameranya ke kena semprotan Tunggu sampai kering kering kita lihat-lihat dulu yoh untuk bagian ini ini juga ada mobil Grand Livina yang lagi kita update untuk audionya ini masih proses juga itu masih ngantri ownernya mana ini Oh ini owner Oh ini ownernya Halo mas 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 siapa ini ramadhan mas ramadhan nih subscriber saya juga dari Wonosobo ini Instagram saya Oh iya wih sekalian nih kalau mau jadi mas ramadhan tuh suka explore jalan-jalan luar biasa ini kalau mau tapi channelnya udah ada belum nanti nanti Oke siap-siap-siap ini di tempatnya Mas Joni Oke siap-siap audio pundangnya Wonosobo wih mantap-mantap kapan saya diajak jalan-jalan luar nah mudah-mudahan tahun depan atau habis Corona Mas Joni bisa ikut kami ya oke siap-siap Ongo duduk dulu ceritanya nanti kita mau ngonten bareng nih ah tunggu aja nanti videonya nih sekarang kita fokus dulu ke mobil L300 itu oke ya udah lafas duduk dulu monggo udah kita ini dulu ya Pak nah yang mau tanya-tanya dulu Pak nanti mana nih yang perangkat yang digunakan komponennya AC untuk mobil L300 Oke dari mana dulu Pak ini kita pakai kondensor video kondensornya kita pakai kondensor multi-flow multi-flow ukuran 18 x 14 x 20 ini nanti penempatannya di di depan radiator wah iya berarti jadi ringkas ya Pak nggak di samping-samping itu nggak nggak biar nggak kandasnya kalau pakai L300 diesel itu kan dia biasanya buat muatan iya betul atau apa jadi tuh saya kemarin tuh lihat aduh yang di sini Pak nah di samping sini ini kayaknya dilihat tuh nggak enak gitu loh enak kalau misal kita pasang di sini ini kalau mobil sudah muatan iya iya kena betul lah makanya pendinginannya juga kurang iya betul iya soalnya nggak ada udara yang ini ya oke siap-siap jadi kita pakai jadi di pas dua udara ini pakai jari kipas yang dari mobil ya nanti depan tambahin satu pakai extra van hmm maknya gini terus ya ini kompresor kompresor ya ini kompresor kompresor baru TFF ini Pak ya kelihatannya siap TFF baru Grace ya 508 508 dengan kapasitasnya kapasitasnya ini pakai refrigrennya pakai R134 ini R12 tanggungannya udah memenuhi syarat sudah memenuhi syarat Oke untuk CC yang besar besar mobil ya Joss untuk cukup pakai ini selanjutnya kita ke pen flowernya kita pakai merk Pocca Pocca ini R134 juga 3 speed 3 speed ya ini ya 3 speed kita pakai thermostatiner ini ini ya sudah lumayan cukup untuk pembasan udara di dalamnya 300 diesel karena ini hempasannya lumayan kenceng dan sirip dalamnya juga lumayan lengket banget hampir mirip kayak punya nih Denso yang A3 Oh jadi lebih lebih mantap kira-kira berapa menit di dalam dingin kita butuh waktu satu sampai dua menit kalau mobil partil panas kayak ini sudah maknya wih keren sempet banget Oke siap terus yang lain tinggal krokok sebentar di luar ini sudah sudah mantap terus yang ini ini apa nih ini bracketnya ya bracketnya oh udah ada aja kumus ya khusus L300 diesel kita pasang idul bule juga ya Oh iya nih udah ada setelannya nih nih L300 diesel ini dudukan ini buat pasang kompresornya kompresornya oke terus apa lagi pakai puli Kruk S oh iya 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 ukurannya ukurannya sama ini speknya memang untuk L300 diesel di sini sudah ada oh iya siap oke terus receiver dryer ini pakai merek sifat sifat ukuran 3 per 8 flaring sudah cukup untuk menyaring freon karena instalasi pendek semua iya jadi sangat cukup lanjut ke fitting-nya fitting-fitting-fitting ini fitting selangnya ini ada dua macam tiga macam ini ini buat yang nancep di kompresor R12 12 12 ini lanjut ke yang nancep di blower flower nancep di blower nih kita pakai Oh ini beda-beda beda sama ininya ukurannya beda Oh ya ya ini R134 lanjut nanti yang kuat nancep di filter dryer karena biarnya flaring kita pakai flaring juga airing juga sip-sip-sip kita pakai aluminium semua biar lebih kelihatan kerenium cakep betul-betul ini extra fan extra fan kita pakai merek POCA POCA coba puterin dulu wih halus banget nggak ada suara itu nggak ada suara nggak ada suara nanti paling kedengeran agak mobil-mobil 2020 Oke siap terus perangkat-perangkat selang-selang pakai apa selang ini kita pakai merek cipat cipat Oh 134 ini buat gua ada lapisan teflonnya iya betul-betul Oh ya ini ada lapisan teflon terus ini ada ada pelainnya ada tiga ukuran ini ukuran tiga perlapan ini ukuran tiga perlapan untuk yang dari receiver dryer sampai ke blower salem lanjut ini ada dua ukuran-ukuran setengah sama ukuran lima perlapan yang buat dari kompresor sama dari kondensor ke kompresor cukup alat-alat yang kita lalu kan ya sambil nunggu kering sambil nunggu ini kering kita ngerokok-ngerokok dulu boleh ini sudah-sudah-sudah semua ya Pak terus tadi kayak ada yang Oh apa yang Oh ini custom ya ini Pak Oh ini sekali ya nah ini ya lubang ventilasi bawah iya betul ini kita lepas ini kita lepas untuk buat arah masuk selang dua selang karena kalau ini nggak dilepas dilubangi emang-emang oh iya emang-emang daripada balik lagi sayang ya Pak sayang 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 ini ini udah di mali kita bikin kayak ini nih insya Allah besok pakai fiber fiber warna hitam biar cakep pakai plat-platnya kebetulan lagi habis pakai akrilik akrilik bisa nanti dicat warna hitam hitam terus di lubangnya dua untuk ukuran selang lima perlapan satu sama ukuran tiga perlapan satu Oh iya satu lagi buat lubang air Oh iya karena AC yang dingin maknya itu pasti membuang air AC yang sehat pasti dingin tapi AC dingin belum tentu sehat bagus oke kita lanjut aja buat rakit ini apa tuh AC ini juga lagi udah mulai proses pembuatan pilar sudah muncul selesai terutama kita AC dulu ya kalau nggak AC dulu soalnya nanti mau ngasih agak repot ya Pak agak repot ketika peluru sudah naik untuk desain sampingnya takutnya perubahannya iya betul-betul kalau sudah ada peluang AC ini baru custom audionya di tempatnya Bos Jonny siap-siap oke-oke ini mobil baru loh ini mobil baru lho Pak ya kayak kemarin baru-baru cuma kemarin dia inden ownernya ini dari Jawa Timur loh enggak sembarangan lupa Jawa Timur nih honornya mana orang Jawa Timur Jawa Timur Bojonegoro ya Bojonegoro-bojonegoro di Tungguleknya siap ini project bakalan keren yang ini soalnya kita udah nanti tambahan bodykit audio custom dalam mes pokoknya kerja tetap jadi tambah nyaman ya tambah tambah semangat nanti jangan lupa ditunggu like dan sernya ya oke oke biar proses ini dulu biar proses untuk perakitannya jadi gini alasannya belum sempet review yang kemarin karena Bang contoh kemarin habis ini ya habis 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 benah-benah itu habis renovasi bengkel yang kemarin tuh sangat mengenaskan ya alhamdulillah udah hampir selesai ini udah ganti atap tinggal melaster melaster jadi rencana nih ruangan nanti buat konten YouTube juga jadi kita mau bikin yang rapi lah biar enak dilihat soalnya bikin video ini ini udah kemarin kita udah pasangin lampu juga ini setelahnya sementara nice gitu terus yang ini ruangan buat kerja terus yang ini jadi ruangan buat finishing lagi proses juga jadi gitu alasannya nah biar kalian nantinya tambah asik lah tambah enak gitu udah ke depan lagi nih buat project buat ferosa ini jok mobilnya itu ini udah selesai di jahit-jahit nih buat polrindonya nanti gitu jadi sekian dulu video dari saya lanjut nanti kayaknya kita mau apa sebelum kita review yang kemarin jadi kita mau abu dulu tuh ada mobil sennya itu diganti startup engine ini kurang naik ya ganti startup engine kayak apa nanti bisa lihat di video setelah ini upload oke eh jangan lupa di subscribe kalau kalian suka kalau nggak suka di dislike aja kalau mau komen-komen di bawah mau tanya sesuatu baru boleh oke nanti pasti kita jawabin kita pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax